Ternyata benar apa yang dibilang orang-orang Wilayah Luang Hidang Tidak, aku tidak percaya kepadamu Kau pasti mengarahkan cerita tentang Bundaku, bukan? Oh, Nastiti Dewi Yudhakara Kau percaya ataupun tidak, itu bukan urusanku Itu urusanku Ibu Bundaku sudah meninggal Tidak, iya Kau pasti sedang memburu Aku tidak percaya kepadamu Aku tidak percaya Yudhakara Aku bisa membuktikannya Apa yang dia inginkan sebenarnya Mengapa dia sangat yakin Bahwa Ibu Daku masih hidup Kalau kau sangat nyati Mana bukti Tunjukkan kepadaku Apakah kau Mengenali ini? Kalau gua ikinkan Tidak, kamu akan melihat Tidak, iya Tidak, iya Tidak, iya Tidak, iya Tidak, iya Tidak, ikan, dimayon Tidak, iya Baiklah Yudhakar, begini ceritanya. Ternyata benar apa yang dibilang orang-orang. Wilayah Luang Hidang, banyak dihuni mahluk buasnya. Ternyata benar apa yang dilihat. 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 Ternyata benar. Ternyata benar. Ternyata benar. Ternyata benar. Ah, aku mencari. Aku kemari untuk mencari. Aku dengar, Arga Dana sudah mati dan kau dibuang ke sini. Aku ingin mengajakmu kembali. Aku masih mencintaimu, Nasditi Dewi. Aku akan tetap di sini untuk menyempurnakan ajianku. Dan mulai sekarang, nama ku bukan Nasditi Dewi, melainkan Dewi Sasaka Domas. Sama saja. Dewi Sasaka Domas, Nasditi Dewi, tetap dirimu. Nasditi Dewi, saat ini sudah tidak ada alasan lagi kau untuk menelakku. Suamimu telah tiada. Terimalah cintaku, Nasditi Dewi. Baiklah. Aku akan menerima cintamu. Tapi dengan satu syarat. Sebutkan syaratnya. Cari putraku yang bernama Yudhakara. Dan bantu aku untuk membalaskan dendamku. Atas kematian suamiku. Serta menghabisi seluruh keturunan Siliwangi. Yang sudah membuangku di lewong hidungnya. Tapi bagaimana putramu tahu kalau aku suruhanmu? Berikan kalung ini terhadap putramu. Dia pasti akan tahu. Itu dari kita. Baiklah nasib itu. Demi mendapatkan cintamu. Aku akan penuhi syaratmu. Aku akan balaskan dendam. Dan aku, hari wangsa, akan membawa putramu datang ke hadapanmu. Ini milik ibu. Ini milik ibu. Kepada aku. Kalung bilang sahabatku. Aku tidak akan berperasa kabur. Kepada Dinda Subanglara. Dan juga Jai Raksa. Asalkan mereka berdua. Bisa menjelaskan semuanya. Tentang mengapa mereka ditemukan berduaan seperti ini. Tapi Kanda Prabu. Apakah bukti senyata itu masih kurang Kanda? Masalahnya adalah... Dinda Kenteri Manik. Tenangkan diri. Saat ini masalahnya adalah... Untuk mencari tahu... Siapa dalang dibalik bencana pembakaran tersebut. Dan aku menduga... Ada orang dalang... Yang melakukan ini semua. Ayah Anda. Bagaimana dengan Pati Hariwangsa? Pati Hariwangsa. Hanya memanfaatkan keadaan putraku. Semestinya yang bertanggung jawab semua ini... Adalah Senopati Anggapat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih.